Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Api membakar lahan perkebunan tebu. Warga panik takut rumah mereka ikut terbakar. Di tengah ramainya berebut gunungan bawang di berebes, pencopet beraksi ambil ponsel dan dompet warga. Warga desa Tirto Marto, Cawas Klaten, mepelas puluhan lampion dalam menyambut hari kemerdekaan. Festival Bawang Merah disambut ribuan warga di berebes, Gunungan Bawang Merah di arah keliling pantura kota berebes. Suasana penuh sukacita warga yang berebut gunungan bawang, ternyata juga dimanfaatkan copet untuk beraksi. Tidak butuh waktu lama, Gunungan Bawang Merah yang baru di arah keliling kota berebes langsung diserbu warga. Walau harus saling berdesakan, bahkan membuat beberapa orang terjatuh, warga berharap mendapat berkah dengan memperebutkan Gunungan Bawang Merah. Semua tampak bahagia melihat hasil panen bawang kali ini. Bawang dari gunungan seketika berpindah ke kantong plastik yang sudah disiapkan warga. Namun ternyata perayaan budaya ini juga menjadi lahan panen bagi pencopet. Di tengah warga berebut gunungan, beberapa telepon genggam dan dompet pun berpindah tangan ke pencopet. Tidak sebanding memang mendapat satu kantong bawang, tetapi harus kehilangan telepon genggam. Mungkin ini jadi pelajaran untuk aparat keamanan dan warga agar lebih waspada. Agenda tahunan Gunungan Bawang yang merupakan bagian dari festival Bawang Merah Brebes harus terus menjadi kebahagiaan bagi warga. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Menyambut hari kemerdekaan, ada cara unik yang dilakukan warga desa Tirtomarto, Cawaskelaten. Warga melepaskan puluhan lampion yang bertuliskan doa, harapan untuk desa dan Indonesia. Doa dan harapan terbang tinggi bersama naiknya lampion-lampion cantik di desa Tirtomarto, Cawaskelaten. Acara menyambut hari kemerdekaan Indonesia pada Sabtu malam menerbangkan sedikitnya 35 lampion. Semua lampion berisi tulisan harapan bagi bangsa Indonesia. Saya mengikuti pelepasan lampion dan saya menuliskan harapan di pelepasan lampion ini semoga bangsa Indonesia lebih maju dan pemudanya bisa lebih inovatif dan kreatif. Kita ingin melambungkan keinginan kami, keinginan warga desa Tirtomarto. Kita lambungkan, kita mencoba menerbangkan angan-angan kita, cita-cita kita untuk desa Tirtomarto ke depannya. Setelah angan dan cita-cita desa dan bangsa terbang ke angkasa, acara dilanjutkan dengan festival Gijok Lesung yang diikuti 10 kelompok dewasa dan anak-anak. Ajang tersebut juga berupaya untuk mengenalkan potensi desa setempat dan melestarikan budaya tradisional. Krishna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Di Klaten, warga mengibarkan bendera merah putih sepanjang 325 meter. Bendera tanpa putus itu dibuat atas keinginan warga dan menggunakan dana swadaya bersama. Saat melintasi kokosan Perambanan, Klaten, Anda akan melihat bentangan bendera merah putih sepanjang jalan. Bendera merah putih ini dipasang mengelilingi permukiman dan lahan pertanian warga. Total panjangnya mencapai 325 meter. Ternyata ini adalah pemasangan kedua setelah sebelumnya dibuat pada 2023. Di tahun ini kita pasang untuk yang kedua kalinya. Untuk panjang keseluruhan sekitar 325 meter dan kita pasang dengan warga dengan cara gotong royong. Bendera merah putih yang dipajang ini adalah inisiasi keluarga setempat. Saat awal pembuatan, mereka memakan waktu hingga 3 minggu. Semua dilakukan oleh warga mulai dari pembelian bahan, menjahit, dan memasang. Bikin sendiri dari warga kita. Yang kebetulan ada beberapa warga yang berusaha, mempunyai usaha di bidang jahit. Itu dari pembelian kain, penjahitan bahan, dan sampai dilakukan pemasangan itu sekitar 3 minggu. Seluruh biaya pembuatan bendera sepanjang 325 meter ini menghabiskan biaya 7 juta rupiah dari dana swadaya warga. Untuk bisa memasang bendera, warga harus memasang 90 tiang penyangga bambu. Agar terlihat di malam hari, warga juga memasang ornamen lampu. Wisnah Bumaporkan dari Klaten Sempat alami masa sulit mencari modal, petani kentang di Lereng Gunung Selamat Berbes diikutkan program Budidaya Tani berbasis digital. Lewat program ini, petani dimudahkan mendapat modal dalam bentuk non-tunai seperti bibit atau pupuk. Modal menjadi masalah utama bagi petani kentang di Lereng Gunung Selamat. Tanpa memiliki modal, mereka kesulitan untuk memulai usaha, mulai dari membeli bibit, pupuk, hingga ongkos tenaga kerja. Tak jarang mereka harus menginjam dari pengepul. Itu pun tak selalu balik modal di panen pertama. Hal itu tergantung harga kentang. Jika harga kentang di bawah 10.000 rupiah per kilogram, modal dan keuntungan baru kembali setelah panen kedua atau ketiga. Kadang-kadang kekurangan modal, itu ambilnya dari pengepul. Iya, itu sama bibit, sama permodal obat, pupuk, dan lain sebagainya, itu kadang-kadang ambilnya dari pengepul. Itu dari bahaji, itu semua petani. Ya, kadang kalau sedang musimnya baik, ya bisa menutup. Kalau enggak, ya berarti nunda pengambilan yang dari bahaji-bahaji nanti ditutup dua kali atau tidak kali panen. Mengatasi hal itu, petani kentang di desa Igerklanceng, kecamatan Sirampok, Rebes, diajak bergabung dalam program kemitraan budidaya tani atau KEMUDI, yang diinisiasi pihak swasta, perbankan, dan kementerian pertanian. Program ini mendorong penguatan industri pertanian, mulai dari pendanaan dalam bentuk non-tunai seperti bibit dan pupuk yang bisa dibeli secara digital. Petani di sini bermitra dengan off-taker, itu mereka akan diberikan bantuan berpapenih, pupuk, dan tentunya hasilnya nanti akan diambil oleh KEMUDI. Nah, dan secara digitalisasi. Jadi nanti petaninya enggak perlu pusing-pusing, tinggal lihat di HP-nya, kayak sekarang kita sopi ya, online dan sebagainya. Selain untuk mempermudah permodalan, petani juga diajak untuk bisa meningkatkan produktivitas serta bertani dengan tetap menjaga ekosistem. Apalagi lahan di desa Igerklanceng ini dekat dengan lereng Gunung Selamat. Hutan tangan di hortikultura itu adalah salah satunya berbatasan dengan hutan. Dan memang ekologinya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita ingin membantu petani bertani secara aman, nyaman, dan tenang. Tidak merusak apapun, sehingga produktivitas dari pertaniannya juga meningkat. Selanjutnya akan diberikan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani. Program KEMUDI ini dikhususkan untuk komoditas hortikultura dan difokuskan pada tanaman kentang dan sayuran. Sedang untuk tanaman keras seperti alpukat dan kopi ditanam di teras iring. Sugiyar Tono melaporkan dari Berbis. Ya informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas, saya Rido Yahya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!